Pucu santuu Pucu santuu Pucu santuu Pucu santuu Pucu santuu Aduh Aduh Uuhuy Sokat nih Bisa Welcome back to kurigur Baca santuu Baca Soalnya gue udah balik Lurde Tapi kayak masih ada something missing gitu ya bro bro Hello to people world, welcome back again to kurigur Chana, gitulah Jadi kemarin gue tuh perform, jadi GV gitu ya bro-bro ya Kalian gak datang mah kureng, kacau deh Dan suara gue tuh lagi abis banget gitu kan Karena abis ya biasa lah anak muda gitu kan Sama anak-anak, with the boys Kita liburan kecuali Isal, karena Isal ya gak mau stay Karena masih ada baby G gitu Jadi dia gak bisa ikutan liburan bareng kita gitu ya bro-bro Kemarin full squad kecuali Isal Kita bener-bener belum pernah sih full squad yang memang semuanya ikut Selalu ada satu orang yang gak berpartisipasi gitu lurde ya But today I'm back bitches Dan gue menemukan suatu berita Mungkin ini berita lama atau berita yang baru lewat di beranda gue gitu ya bro-bro Yaitu berita tentang Sumanto kesepian butuh wanita untuk menjadi pendamping hidup Siapa juga yang pengen jadi pendamping hidupnya Sumanto gitu nanti dikukus Dia jadi rendang Jadi kalau gak tau Sumanto, Sumanto adalah orang kanibal pertama Yang kasusnya naik ke ranah hukum di Indonesia gitu Jadi kalau yang gak tau ya kalian yang baru lahir itu mungkin gak tau Sumanto siapa Sumanto adalah kanibalism Makan orang, makan kamu Yang lagi rebahan sendiri di kamar Dan akhirnya dia dipenjara seumur hidup gitu bro-bro Dan gak tau sekarang gak udah keluar atau belum ya Kita lihat Sumanto Oh bukan seumur hidup bro-bro, 5 tahun Nih ada ya Sumanto dipenjara tahun berapa? Pidana selama 5 tahun Majelis hakim pengadilan negeri Purbalinga Menjatuhkan hukuman pidana selama 5 tahun Putusan tersebut memberi hukuman 1 tahun lebih ringan dari tutupan jaksa Kini Sumanto sudah tidak kanibal lagi Serem juga anjik Tetap aja serem kalau satu circle ya Memakan daging manusia Sumanto kini menekuni agama, Islam Dan tinggal di Yayasan Anur Oh ya bagus lah udah masuk ke rehabilitasi dan klinik jiwa Jadi dia udah gak suka makan daging manusia yang terlalu gurih itu loh Katanya sih gurih Jadi kasus Sumanto itu dulu sempet rame di tahun 2001 Anjir gue 2001 baru lahir gitu bro Gue berlahirnya di tahun 2001 Jadi dia tuh mencuri dan memakan mayat gitu bro-bro Hannibal Cuman sekarang udah tobat gitu ya Nah makanya karena tobat dia mencari pasangan hidup gitu bro Dan gue nge-tweet baru nemu berita ginian Kira-kira siapa calon istrinya Coba menurut kalian siapa? Calon istri Sumanto yang cocok Koblog, koblog, gue nemu aja yang begini anjing Sumanto anjing, suka makan soto Sumanto pernah makan temen gak sih? Kasusnya sih sebenernya makan mayat ya bro-bro Gak tau suka makan temen atau enggak Luh, itu mah yang suka makan temen Kacau deh No, Sumanto saja sudah butuh wanita untuk menjadi pendamping hidup Bagaimana dengan anda korea Diam! Oh sama ini aja kenyang tujuh turunan What the hell ini siapa anjir? Tobrut pink, ini meblay Itu bukan Tobrut kali Apa itu? Hah, bener kan apakah masuk definisi Tobrut pink? Sumanti kali ya? Hah? Ibu makan bayinya 2006 Parut dan kepala bayi sudah tidak ada Tidak jauh dari tubuh Sumanti Ditemukan serpihan tulang belulang bayi dalam keadaan gosong Kini kasus kali inbalisme terjadi lagi Seorang ibu di kawasan Cimanggis Depok Diduga membakar memakan anak kan Wanjing! Ya ini aja lah Kayaknya ini dah yang cocok buat istrinya si Sumanto Sumanti Bukan Aing, soalnya Aing calon istri korigor Alah! Siapa ini? Yeah boy Siapa ini? Blay Aneh kali Ahuy Telor ceplok setengah mateng Aku mau udah mateng bro Gimana? Aduh, udah siap dimakan Gak tau kor Cuma gue agak khawatir sih Sumanto Kalo pasangan kamu marah-marah Terus coba diamkan dulu Beberapa saat goreng lalu tiris Gobluk Serem banget anjing Kalo Sumanto yang ngomong gini anjir Deg-degan gitu Reaksi Sumanto Kalo terlihat calon istrinya bang Bagus Biarkan aku menikmati yang satu ini dulu Sepuas-puasnya Mudah-mudahan Ratu menemukan kepuasan darinya Apa ini anjing? Kenapa jadi Kamen Rider anjing? Kenapa editornya jadi kesitu Arahnya kips? Gak mungkin si Chani kan bang Aduh, ini matuh buat Gyuji lah Aneh banget Anjir, masa sih Kak Chani Sama Sumanto gitu kan Namanya juga ada Chani Gyuji Pas gitu Aneh banget Kacau deh Aduh, IG-nya apa sih dia? Kepo deh Coba kita cari Harusnya vegan sih Biar bisa merubah dan membimbing Sumanto Ke arah yang lebih greenpeace Ngoblog Soboblog Ngoblog anjing Sumanto jadi vegan Gimana ceritanya? Bangset Warung Padang Vegan Gimana? Goblog Warung Padang Vegan Rendang aja diganti terong gitu Gimana coba bro-bro No MSG Aduh, Warung Padang Vegan Warung Padang Vegan Ada-ada aja Yoi Sumanto pernah makan orang Tapi tak pernah makan teman Nggak ada yang tahu Blay Masalahnya mendingan makan teman Daripada makan daging teman Gimana coba? Bingung kan? Kamu makan ya Apa kamu? Aduh, Guoblog Aduh, Guoblog Aduh, Guoblog Gua sakit anjing Baru sembuh Udah sakit Kips Kamu makan Ya apa kamu? Aduh, Tolol Aduh, Tolol Sebel banget gue anjing Ada aja gitu Kenapa ya orang itu ya? Ajakin nong Setiba Jawa Bang Siapa tahu Ada denurus kebungkus Itu denurus Lebih ke lemper Yang kebungkus Dimakan nanti Gimana coba anjing Bukan nyari istri Kayaknya itu lagi lapar aja Kalau nanti Si Sumanto nikah Kita harus inget bro-bro Masih ada postingan ceweknya enggak Itu harus tuh Harus dicek sama anda Yang tetanggaan sama Sumanto Nanti baru malam pertama Bukannya belah durian Malah belah perut Bingung Lah, Kori juga siapa ya calon istrinya? Kamu Siapa lagi? Pas ciuman Kelar cium bibir Udah pindah ke lambung beliau Goblog Aduh, Guoblog Guoblog ada aja anjing Ini cocokor Bisa separing adu ilmu kebal Anjir, apa ini? What the hell? Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan buktikan Untuk keaktifan dari PNDSS berbentuk cincin Green Topas Dengan dua senjata tajam berbeda Satu berbentuk pedang Dan satu lagi berbentuk pisau dapur Ini asli ya Bukan senjata tajam mainan Langsung saja Saya uji test Untuk aktifannya Dengan pedang terlebih dahulu Nih Semuanya tajam ya Dari ujung ke ujung Semuanya tajam Ya buat sahabat semuanya Dan saya sayatkan Dari ujung ke ujung juga Bismillahirrahim Saya sayatkan dari ujung ke ujung Insya Allah Ya kenapa gak pake batu giok itu aja gitu Tentara yang ada di timur tengah gitu Pake batu giok semuanya Gimana ya Anjing? Manusia anti rudal gitu Kirim ke Nevi sama TNI Tuh Batu cincin giok gitu ya Fix itu gak bisa di track sama rudal Atau aneh Aneh-aneh aja anjir Kenapa sih marketing-marketing Jaman sekarang Gelo aduh ilmu kebal gitu Belay Ya komen di bawah lah bro Gak kuat Gue tuh yang ngeliatin kayak gini Tengah suka sedih Ini sulit Kalaupun ada Malah takutan nanti Kalo istri hamil Dikira Kinder Joy Goblok Aduh goblok banget anjing Ada aja cahanya Orang-orang kenapa sih Anaknya dikira Kinder Joy Joy anjing Tolong Aduh tolong Tolong Bukan di cipok Malah di caplok Pendamping hidup Atau menu makan pendamping Anjing lucu banget anjing Goblok Emang goblok Orang-orang kenapa ya Komennya bangsat Tapi kalo misalnya Memang dia udah punya istri nanti Apa istrinya gak takut ya gitu Kayak kalo tiap pagi nanya Mau makan apa hari ini Rendang tangan Ada gak rendang tangan orang Rendang bayi Ada gak rendang bayi Ya mudah-mudahan sih Dia kan udah masuk rumah sakit jiwa Udah diluruskan lah gitu Kemauannya dengan makan daging Tapi kita takutnya Misalnya ada benih-benih itu Takutnya gitu ya Tapi kita selalu doakan lah Dia sekarang udah aman Udah lurus gitu kan Haruslah Dia juga butuh cewek Atau bro-bro Kalian tuh jangan kayak gitu Kalian aja kan ada yang bisa Lebih paham gitu Memasak makanan Daging rendang Serasa daging orang Nah Mungkin Ada yang bisa masak seperti itu Gitu bro-bro ya Biar Richard cocok tuh Mampu masih baru jajan Biar diam gitu ya Biar diam Telan saja sudah Ya rekomendasiin aja lah Terselah kalian gitu Siapa kayak cewek gitu Post ya Atau rekomendasiin aja Kali dia ya Cewek-cewek yang suka makan temen Nah Pantes lah itu Orang-orang kayak gitu Selonis itu salah sedikit Langsung disop Goblok anjing Goblok Goblok Cewek pas liat Sumanto Di malam pertama Goblok Emang goblok Si anjing ini Goblok Kalau anda pahami Mesin ini Berarti anda Tukang nyabun Gue sebagai perwakilan rakyat Bakal nyumbangin satu cewek cantik Manis tapi agak tomboy Soalnya rambut pendek Dan seperti lelaki kor Namanya Ivan Gunak Atau lol Aduh ada aja anjing Yang penting jangan sampai Rebutan janda kor Buah supir truk Saling bacok Rebutan janda Meski keduanya bersimbah darah Tak ada yang dipilih Tapi kegoblok gitu ya Aneh banget Iseng dikit cemilin Iseng dikit cemil Orang-orang kan Kalau bisa gak bercanda Bawa pacar Misain klitik Goblok Tapi kayaknya Pak Sumanto sekarang Udah gak barbar amat Kok bang Gak kanibal lagi Cuman ya mungkin Kejauhan masih kental Doen aja Dapet istri yang cocok bang Jangan dapet yang sama-sama Kanibal Amin Karena dia memang Sudah lurus sekarang gitu bro Cuman pada dedegan Makanya harus kita luruskan Kalau lapar makan mie Kalau kangen just call mie Gue pukul loh Buang kenangan Hah? Hah? Apa ini anjing? Ini masih digoreng Wah bangsat banget anjing Terus pas berak apa Buang sisa nafkah Serius ini dikontenin Gila Ah gila sih Gue gak mau nge-search Coba gue search Anjing bener ada dong Bangsat Bangsat Ah gila sih anjing Gila sih Ah gila sih Ah gila sih Ah gila sih men Kayak Ada di pikirannya Gue gak harus berkata-kata Kalian juga sudah paham lah ya Maksud yang Ada di pikiran gue gitu Harus banget semuanya gitu Makan aja biar Diam Gak bisa bercanda bilang Mau ma'am kamu Soalnya beneran Diam Eat me babe Malah jadi-jadiin rawon Goblok 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 Aduh Aduh Cenggorokan gue lagi sakit Blok-blok lah Eat me babe Malah jadiin rawon Anjing Goblok Goblok Aduh Goblok Goblok Aduh Ada-ada aja Anjing Kenapa ya Capek ya anjing Ada tiga kemungkinan Ada tiga tahap dalam hidup lahir Dua Apa-apaan ini anjing Goblok Ada tiga tahap dalam hidup Satu lahir Dua Apa-apaan ini anjing Tiga Mati Ada Ada Tiga tahap dalam hidup Satu lahir Dua Apa-apaan ini anjing Tiga Aduh Aduh Kenapa sih orang-orang Ada-ada aja Bacot Ada tiga tahap dalam hidup Satu lahir Dua Apa-apaan ini anjing Tiga mati Udah Beres Hidup si simple itu Aduh anjing Alah ini siapa ini Kalau namanya aku cari istri juga Siapa ini Siapa ini Oh kamu-okey Kirain siapa Kamu tahu udah DM belum sih Kok aku lupa Alah Maksudnya Sudah belum ya Ah Sudah lah DM-DM terus bro bro Sedikit aja dulu ya bro bro Untuk baca santu kali ini ya mungkin segi dulu aja buat contohkan ini, setelah turut channel gue share, subscribe, and peace